Satuan Tugas Penegakan Hukum TNI dan Polri kini tengah memperketat pengawasan atas peredaran senjata api karena begitu maraknya kelompok kriminal bersenjata atau KKB mencoba mendapatkan barang tersebut. Seperti ketika pada 21 Oktober lalu terjadi percobaan penyelundupan dua pucuk senjata api senapan serbu jenis M16 dan M4 di Kabupaten Nabi Repapua dengan pelaku tiga orang tersangka yang salah satunya anggota BRIMOP Kelapa II Brigadir Polisi Kepala MJH. Mereka diduga akan menjualnya kepada KKB di wilayah Intan Jaya yang kerap melakukan aksi penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni yang ditemui di Jayapura pada 4 November malam sendiri mengatakan KKB dapat dengan mudah mendapatkan atau membeli senjata api dan amunisi karena mereka meminta sebagian dana desa yang telah dicairkan. Jika Kepala Kampung tidak bersedia memberikan dana desa tersebut akan diancam ditembak. Selain ada peningkatan pengawasan atas peredaran senjata api di Intan Jaya dari aparat keamanan ke depan Natalis meminta pemerintah daerah mengawasi penggunaan dana desa agar tidak ada yang disalahgunakan. Walaupun hingga saat ini situasi keamanan di Sugapa masih terpantau baik dan aktivitas berjalan seperti biasa Satgas Penegakan Hukum TNI dan Polri tengah melakukan pengejaran terhadap KKB di Intan Jaya. Dari Jayapura, Papua, Laksamahindra kantor berita antara mewartakan.